Intro Ulang tahun ke-36 Ayu Dewi pada Senin kemarin mendapat perhatian dari teman-temannya sesama selebriti. Host Kocak ini tak hanya memperoleh ucapan selamat secara langsung, namun juga mendapatkan banyak kue ulang tahun dari teman-temannya di lokasi syuting acara musik yang ia pandu. Tapi kok, di tengah kebahagiaannya, Ayu Dewi malah protes kepada Raffi Ahmad dan Denny Cagur yang sudah memberinya kue ulang tahun ya. Ada apa ya? Bu Aka Happy Birthday! Selamat ulang tahun ke-di sekolah! Selamat ulang tahun! Selamat ulang tahun! Selamat ulang tahun! Selamat ulang tahun! Waduh, lagi kalo kado kali! Ini udah kadonya kue! Ini dari Denny kadonya tuh deh! Kok kado? Percuma kalian tuh orang kaya, percuma! Ya, untuk melangkannya pertinian dong! Ya, perhatian hari ini berubah barang deh! Dan bukan Ayu Dewi namanya Kalau tidak menunjukkan sesuatu yang unik dan menarik di tengah teman-temannya Saat akan mematikan api yang menyala di lilin kue ulang tahun Ibu tiga anak ini tidak meniupnya Melainkan dengan cara mengibaskan tangannya Ayy, Ibu Ayu Ayy, Ibu Ayu Oh ya, hari birthday, gadis golop Oh kalau corona gitu mati ini ya Selan tahun tapi selanjutnya Ayu Dewi, panjang umurnya selalu keluar rezeki Ya, happy birthday Amin 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 Perayaan ulang tahun Ayu Dewi berlanjut pada malam harinya Kali ini, suami sudah menyiapkan perayaan romantis Berupa makan malam bersama keluarga Di taman rumahnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan Mungkin dia bukan romantis ya Dia lebih kayak pada kayak Kalau gak gue kasih apa gitu Yang gedein terribet gitu Dia pedani perempuan ini marah-marah gitu kan Jadi udahlah dikasih aja yang jedeng gitu Kedekatan rezeki Fabian dengan Anya Geraldine yang awalnya dari proyek trilogi Belakangan disebut-sebut malah menumbuhkan cinta diantara mereka Ya, apalagi rezeki dan Anya sering menampilkan kemesraan saat tampil di berbagai acara Meskipun rezeki dan Anya telah menegaskan hubungan mereka masih sebatas teman Namun hal itu tidak dipercaya 100% oleh banyak orang Di antara mereka ada yang mendukung Namun juga ada yang menentang Bahkan untuk pihak yang menentang Sampai ada yang melontarkan ancaman kepada Sule Ayah Rizki Melalui media sosial Sang pengancam kesal dan menganggap Rizki sebagai penyebab putusnya cinta Anya dengan Ovi Rangkuti Sampai bokap gue tuh didaya sama orang Kalo sampe mengganggu hubungan Anya sama pacarnya Beneran Bokap gue sampe posting di Instastory Buat yang gak suka dengan hal itu Jadi mungkin retaknya mereka bukan karena Iki itu aja Ini sebuah emosi walaupun dari katanya itu menyakitkan ya Gue tuh senang Anya adalah ketika dia intu dengan proyek gue Dia tuh bener-bener Intuit Intuit banget Kenapa aku bikin intuit? Pasti udah yuk Tipe dia suka sama lo dikit-dikit gitu kan? Enggak kayaknya kalo suka Gue mah gini kan cuman ya Tengah Tengah